Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk menginstall SSL pada webserver localhost untuk webserver nya disini saya gunakan SAM webserver yang sudah populer di kalangan umum dan ketika SAM di install sebenarnya sudah tersedia port HTTPS di nomor port 443 koneksi HTTPS tersebut juga sudah bisa dibuka namun disini ada peringatan your connection is in private ada banyak cara untuk menjadikan sertifikat SSL yang digunakan menjadi sertifikat yang valid dan pada video ini saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat sertifikat dari awal kita akan membuat dua buah sertifikat yang pertama adalah CA singkatan dari certificate authority yang kedua adalah sertifikat localhost sebelum bisa membuat sertifikat kita perlu mendownload dulu toolsnya untuk toolsnya kita akan gunakan isi RSA dan kita akan ambil dari GitHub kemudian cara mendownloadnya adalah kalian menuju ke bagian rilis yang ada di sidebar kanan disini akan ada versi terbarunya setelah sampai pada halaman rilis scroll ke bawah dan cari bagian aset disini ada banyak file untuk berbagai macam OS sesuaikan dengan sistem operasi yang terpasang sebagai contoh disini saya download untuk Win64 karena sesuai dengan versi sistem operasinya yaitu Windows dengan arsitektur 64 bit setelah itu buka file hasil download kita cek dulu isinya nah disini ada banyak file artinya kita tidak perlu menginstallnya dan kita hanya perlu mengekstrak file nya yang tadinya di package dengan format zip disini saya akan ekstrak ke folder nya SAM yang berada di C atau sesuai dengan lokasi instalasi SAM saya masuk ke folder apase dan saya akan ekstrak disini kemudian saya akan ganti nama folder nya agar mudah diingat disini saya akan namai dengan SSL saja setelah itu kita buka folder nya di dalamnya ada file yang bernama ICRSA start ini adalah file yang digunakan untuk menjalankan tools untuk membuat sertifikat kita coba buka disini ada peringatan ya kita ignore saja klik more info lalu klik run anyway nah tampilannya akan seperti ini jadi akan muncul terminal atau command line interface ini juga ada petunjuk yang sangat sederhana tentang bagaimana cara memanggil programnya kita perlu menuliskan titik slash ICRSA langkah awal yang tidak perlu kita lakukan adalah tuliskan ICRSA spasi init strip KKI perintah ini berfungsi untuk membuat infrastruktur key disini ada informasi anda sekarang dapat membuat CA atau request karena kita sudah bisa membuat CA maka langkah selanjutnya kita akan buat CA nya caranya mudah sekali tinggal tuliskan ICRSA build strip CA spasi no pass jadi perintah build CA ini gunanya adalah untuk membuat CA lalu argumen no pass itu berfungsi agar CA yang dibuat tidak memerlukan password kalau kalian ingin sertifikat CA nya lebih aman kalian bisa menghilangkan no pass dan kalian nanti akan dimintai password nah fungsinya password itu apa? jadi fungsinya adalah ketika nanti akan membuat sertifikat baru yang ditandatangani oleh CA ini maka kalian perlu memasukkan password yang sesuai jadi kalau fungsinya salah sertifikat tidak bisa dibuat nah di bawah ini ada permintaan untuk memasukkan common name ini bebas saja sebagai contoh masher CA oke nah disini sudah terbuat untuk CA nya lalu untuk lokasinya ada disini di SSL PKI CA oke kita cek ya ini kita sudah masuk di folder SSL kita cari folder PKI di dalamnya tadi ada CA nah ini ya CA nya sudah terbuat CA ini nanti yang akan menandatangani sertifikat localhost kita lanjutkan ke tahap berikutnya yaitu pembuatan sertifikat localhost nya oke untuk caranya yaitu ketik ICRSA lagi lalu perintahnya adalah build strip server strip full nah seperti ini kemudian kita tuliskan nama domainnya ini sebagai contoh kan localhost kalau kalian punya domain sendiri silahkan tuliskan atau alamat IP juga bisa oke lalu lanjutkan dengan spasi no pass agar sertifikat kita tidak memerlukan password untuk menggunakannya lalu kita tekan enter oke kita tunggu ini sertifikat masih dibuat dan di generate oke ini ada pertanyaan lagi cukup tuliskan yes dan tekan enter oke jadi disini sertifikat sudah dibuat nah lokasinya itu ada di PKI ISUD localhost CRT itu sertifikatnya selain itu ada juga key nya itu ada di bagian atas disini ada di PKI private localhost key oke ya sampai sini mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti dan kita akan lanjutkan ke proses pemasangan sertifikat ke web server SAM disini pastikan apase ini sudah bisa running kalau masih ada problem ya dibetulin sampai bisa running oke kalau sudah bisa running tanpa ada masalah kita stop dulu dan kita lakukan konfigurasi bagian SSL ini ya pilih yang httpd SSL kita tunggu sampai notepad nya terbuka nah setelah itu kita cari certificate file pakai search aja biar enak tulisannya certificate lalu file itu F nya besar seperti ini oke kita cari yang bagian konfigurasi nah ini ya yang bagian konfigurasi itu yang tidak ada pager nya di awal kalau yang ada simbol pager nya itu adalah komentar jadi kita cari yang tanpa awalan tanda pager nah seperti ini ya jadi ini adalah konfigurasi default kemudian kita akan ubah konfigurasi ini sesuai dengan lokasi sertifikat kita sertifikat kita berada di folder SSL oke kita urut dulu ya jadi ada SSL lalu ada di PKI kemudian ada di folder issue setelah itu baru kita akan menemukan certificate localhost oke disini kita akan copy mulai dari SSL dan kita paste disini kita juga perlu menyesuaikan backslash ini diubah menjadi slash sesuai dengan format awal file setelah isut ini adalah file localhost itu untuk certificate file dibawahnya certificate file ini adalah konfigurasi key file sesuai dengan informasi tadi itu posisinya ada di folder private nah disini terlihat ada localhost key nah untuk mempermudah saya akan copy dari sini saja karena jika meng-copy dari explorer itu perlu menyesuaikan lagi backslash nya oke disini kita tinggal ganti isutnya jadi private juga nama key nya itu adalah localhost setelah itu save file nya lalu tutup dan kita coba jalankan lagi server apa nya oke ini sudah bisa running kita akan cek di edge oke kita refresh ya oke disini masih ada pesan your connection private kita coba cek untuk mengetahui apakah sertifikat tadi sudah terpasang klik tombol tanda seru not secure di sebelahnya address bar lalu klik your connection listen secure ini kemudian di atas ini ada show certificate nah disini kita bisa lihat informasinya ada localhost sebagai common name ini sudah sesuai dan juga common name isut by ini adalah yang menandatangani yaitu ca masher ca ini juga sudah sesuai lalu kenapa kok ini masih isn't private karena certificate authority nya belum dikenali oleh browser nah kita perlu menginstall certificate ca itu agar nanti browser itu tahu bahwa certificate itu sudah terdaftar caranya gimana ya tinggal buka saja ca ingat ya tadi foldernya ada di pki ca nah disini ca kita buka lalu disini ada tulisan install certificate itu kita klik lalu pilih yang local machine disini ada uac klik yes terus nah di bagian import wizard ini pilih yang place all karena kita perlu meletakkannya secara manual kemudian klik browse lalu pilih trusted root certificate authorities kemudian klik ok lalu klik next ini klik next lagi setelah itu jika certificate sukses di import akan ada pesan import successful lalu klik ok dan kita coba refresh apakah masih unsecure oke ternyata masih not private atau not secure oke kita coba untuk restart browser nya semoga dengan merestart dia akan menjadi secure oke kita coba lagi untuk akses localhost sekarang pesan certificate isn't private itu sudah hilang dan disini statusnya menjadi connection secure sehingga sekarang koneksi https ini sudah berjalan dengan baik sekian dulu untuk video kali ini kita akan bertemu lagi pada video berikutnya terima kasih sudah menonton sampai akhir dan jika ada yang masih belum dipahami bisa tanyakan pada kolom komentar sampai jumpa sampai jumpa terima terima terima